Kenapa untuk sebagian orang yang udah rajin ibadah tapi hatinya masih busuk? Hmm, tonton video ini sampai habis. Halo semua, welcome back to my channel. Ini aku live di rumah mama. Nggak niat banget bikin video cuma pakai kaos dan rambut juga masih basah baru selesai mandi. Aku juga nggak dandan, cuma pakai lip gloss. Tapi tiba-tiba aku dapet calling dan harus menyampaikan pesan ini untuk teman-teman semua. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk 650 orang yang datang ke acara gathering seminar offline dan meditasi bersama di Jakarta hari minggu kemarin. Acaranya seru, heboh, happy, meriah banget, mengharukan pokoknya semua campur aduk jadi satu. Sekali lagi, makasih banget teman-teman Jakarta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah buat teman-teman Medan, kamu udah siap belum nih? Kita berjumpa di tanggal 25 November di kota kamu. Aku datang nih besok pagi ya. Pokoknya aku mau ketemu sama kamu. Kita berkumpul bersama gathering, meditasi bareng-bareng. Semakin besar, energinya semakin kuat. Semua yang kamu mau manifest, amin. Ini aku nggak bohong, kemarin aja di acara Jakarta ketika aku baru masuk ke ruangan, itu aku merinding. Sumpah, kalian ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Teman-teman yang kemarin ikut acaraku di Jakarta? Coba komen di bawah, ada nggak sih yang ngerasa kayak merinding? Gimana ya, energi positifnya tuh kuat banget di ruangan itu. Jadi kalau misalnya banyak banget orang dengan energi positif, high frequency, berkumpul, waduh. Energi itu nggak bisa dibohongin ya, kamu pasti ngerasain deh. Jadi kalau kamu ngeliat video ini di hari Jumat, langsung deh buat teman-teman Medan dan sekitarnya, kita berkumpul bersama di Tiara Convention Center jam 1 siang. Oke? Jangan terlambat. Terus gimana nih buat teman-teman yang di kota lain? Jangan sedih sayang. Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, kita berkumpul bareng. Kalau kamu mau membaca info lebih lanjut, topiknya apa aja sih, harganya berapa, langsung klik link yang ada di deskripsi bawah, oke? Kenapa sih banyak orang yang sudah rajin beribadah siang malam, oke? Atau mungkin dia juga udah nggak nakal, dia nggak bandel, mungkin dia juga sudah menutup aurat. I don't know lah, whatever. Pokoknya dia udah rajin banget beribadah siang malam setiap hari, tapi hatinya masih busuk. Coba deh, aku tanya sama teman-teman, kamu ada nggak sih kayak tetangga, saudara, atau teman yang dia tuh udah rajin banget ibadah siang malam setiap hari, oke? Tapi hatinya tuh masih busuk, masih suka ngomongin orang, ngefitnah orang, ngejelek-jelekin, terus iri dengki, suka ngegosip, oke? Suka menjatuhkan orang lain. Pokoknya hatinya tuh masih busuk, kamu posting apa di nyinyirin, di sindir-sindir. Kamu suka ngeliat orang-orang ini posting di social media, isinya nyindir-nyindir. Kita nggak tahu dia lagi nyindir siapa, gitu ya. Atau isinya pamer, atau misalnya ngeliat temen yang lebih sukses, lebih cantik digosipin. Ah, itu sih simpenan. Atau misalnya, ah dia kan suaminya selingkuh, ah dia kan suaminya korupsi, gitu-gitu. Atau orang-orang seperti itu biasanya ngurusin banget hidup orang lain. Kamu lagi happy-happy posting liburan di social media, atau kamu posting keberhasilan si orang-orang model kayak gini. Ada aja bahan omongan, gitu loh. Saat lagi berkumpul sama tetangga atau sama temen-temen yang lagi nongkrong, gitu ya. Nah, mungkin sebagian dari kamu tuh kayak penasaran juga. Kayaknya memang orang yang religius itu tidak menjamin deh. Kalau hatinya tuh bersih, banyak orang religius di luar sana hatinya busuk, ngata-ngatain. Dan mereka merasa ilmunya udah tinggi banget. Jadi, mereka merasa tidak butuh belajar. Temen-temen, kamu udah tahu aku ya, subscriber lama. Aku nih kalau ngomong apa adanya. Nggak jaim. Jadi sekarang aku ngomong apa adanya. Memang ini realitanya, gitu loh. Oke? Nah, coba deh. Biasanya orang-orang tipe seperti itu yang sudah rajin ibadah siang malam, setiap hari. Udah nggak neko-neko. Pake bajunya juga sopan, nggak seksi, gitu ya. Nggak pamer aurat. Tapi kok hatinya masih busuk, gitu ya. Contohnya fitnah-fitnah. Misalnya mereka itu suka banget ngurusin hidup orang lain. Oke? Itu semua adalah 3D level of consciousness. Oke? Nah, itulah kenapa banyak orang yang sudah religius. Religius itu beda dengan spiritual, ya. Orang religius belum tentu spiritual. Beda, beda banget. Oke. Nanti aku jelasin di akhir video bedanya apa. Makanya, banyak dari mereka yang masih ada di 3D level of consciousness. Apa sih itu? Tingkat kesadaran manusia. Kalau kamu mau belajar tentang apa itu tingkat kesadaran manusia, langsung nonton di videoku yang udah lama-lama. Oke? Nah, ketika orang masih ada di tingkat kesadaran 3D, mereka masih memiliki hati yang busuk. Kenapa? Karena mereka belum belajar spiritual. Nah, spiritual itu sendiri bukan hanya sekedar nulis scripting, meditasi, bervisualisasi, praktek law of attraction, itu juga belum, ya. Spiritual itu apa sih sebenarnya? Kamu bisa enjoy present moment right now. Mindfulness. Enjoy right now. Orang-orang spiritual itu, ketika mereka bisa enjoy present moment, dimanapun mereka berada. Mungkin bekerja di suatu tempat yang sebenarnya mereka benci, mereka tetap bersyukur. Mereka lagi kumpul bersama keluarga yang mereka sebenarnya gak serak, tapi mereka tetap bersyukur. Mereka hanya punya uang 100 ribu, mereka tetap bersyukur. Mereka dapat musibah, tapi tetap berucap syukur dan terima kasih atas pengalaman berharga ini. Dengerin ya. Jadi, gini teman-teman, kamu tahu sendiri ya, banyak orang yang religious, tapi mereka tidak bisa memandang suatu kejadian dari point of view yang lain. Misalnya kamu dapat cobaan, test from God, dimanapun kita berada, kamu mau udah high vibration pun, kamu udah positive person kayak apapun, tes dari Tuhan itu akan selalu ada dimanapun. Kenapa? Supaya kamu naik level. Oke, misalnya gini, kita dapat musibah atau tes dari yang di atas. Nah, orang-orang average, people, I know you are not average. Buat teman-teman yang subscribe YouTube aku, you are not average. Kamu bukan orang pada umumnya. orang-orang pada umumnya itu pasti meratapi nasib. Misalnya dia baru ditipu, baru kehilangan uang, baru diputusin pacar, nggak jadi nikah, atau diselingkuhin, atau mungkin ketinggalan pesawat. I don't know lah, pokoknya kamu tahu kan maksud aku. Nah, contoh-contoh seperti itu, average people, orang-orang pada umumnya, akan ngeluh. Ketika kamu relax, nggak panik, tetap enjoy right now, fokus right now, tiba-tiba ide itu muncul. Solusi muncul. Jadi, kalau kamu lagi ada masalah, dapat musibah, apapun lah posisi kamu, relax, tarik nafas. Buang. Itu. Oke? Dibanding kamu harus, aduh, aduh gimana nih? Aku, aku pusing, aduh gimana? Itu kamu malah, buang-buang energi. Coba deh, kamu ingat nggak di film Avatar, ketika mereka terjebak di bawah laut, anaknya mengajarkan bapaknya yang panik, untuk meditasi. Akhirnya mereka dapat jawaban, bisa keluar dari, situasi tersebut. Contoh lain, coba deh, sekarang aku tanya sama kamu. Ketika kamu berenang, apa yang terjadi kalau kamu panik? Kamu tenggelam. Tapi kalau kamu relax, oke, badan kamu, melayang. Kok melayang? Bukan. Kalau lagi berenang tuh, bahasanya bukan melayang, floating. Ngambang? Iya, betul. Oke, itu karena kamu relax. Contoh lain, kalau misalnya kamu naik sepeda, kalau posisinya kamu naik sepeda, kamu panik, kamu jatuh. Betul. Oke. Tapi kalau kamu naik sepeda, kamu relax, kamu jadi seimbang. Betul nggak? Oke. Kenapa? Karena kamu fokus right now. Ini topiknya kita lagi ngomongin fokus ya, relax moment saat ini. The power of relax. Enjoy present moment. Itu yang membedakan kamu dengan teman-teman yang masih ada di 3D level of consciousness. Balik lagi ke topik. Kalau orang religious, tapi masih banyak yang ada di 3D level of consciousness. Bukan hanya orang-orang religious aja sih sebenarnya. Tapi orang-orang pintar akademik sekalipun. I don't know, pokoknya orang-orang yang karirnya bagus, mereka masih banyak kok yang berada di 3D level of consciousness. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena lingkunganku itu banyak teman-teman yang dokter, psikolog, psikiater, pilot, direktur, CEO, pengusaha. Tapi mereka masih ada di low vibration. Low vibration atau 3D level of consciousness ini tidak mengenal kamu itu orang kaya, berapa banyak uang kamu, apakah kamu berpendidikan, itu tidak mengenal karena. Oke? Ini aku pernah bahasi sebenarnya ya. Tapi, tingkat kesadaran manusia ini tidak bisa dimanipulasi. Berbeda dengan tes IQ, psikotest, itu masih bisa dicontek, masih bisa dimanipulasi. Oke? Kamu masih bisa belajar. Tapi, tes tingkat kesadaran manusia ini tidak bisa dibohongin. Tingkat kesadaran manusia itu bisa menyingkap bagaimana jiwa kamu. Oke? Bagaimana sifat kamu? Apakah memiliki hati yang busuk, licik, pesimis? I don't know. Jadi, kenapa nih? Ya, banyak orang yang pintar, berpendidikan, karir sukses, religius, rajin ibadah, tapi hatinya busuk. Karena, mereka tidak mengasih makan jiwanya. Manusia itu ada 3 hal. Raga, atau fisik, ini ya. Tubuh kita nih, raga, fisik, casing. Terus yang kedua, jiwa, atau soul. Yang ketiga, roh. Oke. Kita harus ngasih makan tiga-tiganya. Kalau kita nggak ngasih makan tiga-tiganya, kita akan ngerasa kosong. Yang pertama, raga, tubuh, casing. Gimana cara ngasih makannya? Dengan olahraga, makan yang sehat, sayur-sayuran, buah, susu, jus, minum air putih, oke, menjaga berat badan, mungkin kamu nggak begadang, pokoknya jaga kesehatan. Nah, itu cara kamu ngasih makan, tubuh kamu. Yang kedua, gimana cara ngasih makan jiwa, supaya nggak kosong? Yaitu dengan belajar spiritual. Oke. Spiritual tuh apa sih sebenarnya? Yaitu tadi, belajar hukum alam, law of attraction, feminine masculine energy, kamu juga memperbaiki diri, sering bersyukur ke hal-hal kecil di dalam hidupmu, berpresangka baik sama yang di atas, selalu berucap terima kasih, aku bersyukur, kamu enjoy momen dimanapun kamu berada. Kamu tahu, doa-doa yang kamu minta, atau yang sedang kamu manifest, gagal, belum terjadi, itu bukan karena Tuhan jahat sama kamu. Kamu tahu, kalau ini akan terjadi di waktu yang tepat, kamu sadar, kamu aware, oke? Makanya, kalau ketika kamu berdoa, meminta, atau kamu scripting, manifest semuanya, kamu bayangin di kepala, tiba-tiba nggak kejadian, kamu gagal, tes, kamu nggak lolos, atau si seseorang ini ghosting, oke? Kamu ditinggal sama orang ini, padahal kamu berdoa, mohon didekatkan, mohon si orang ini hubungin kamu, tapi dia nggak hubungin kamu, yaudah, legowo kamu, detachment, kamu udah lepasin ke langit. Itu, cara kamu ngasih makan jiwa kamu, your soul, meditasi, pergi ke alam, grounding, oke? kaki kamu menyentuh bumi, entah itu rumput, pasir pantai, sungai, pokoknya, kamu pergi ke alam, bersatu dengan alam, itu, oke? Cara ngasih makan jiwa kamu. Oke, sekarang aku tanya sama kamu, kalau kamu habis pergi dari alam, apa yang kamu rasa? Kamu habis pergi dari pantai, gunung, sawah, atau sekedar jalan-jalan di hutan, di taman-taman, dengar suara burung, apa yang kamu rasa? Relax, peaceful, damai, ya itu, karena kamu ngasih makan your soul. Terus yang ketiga, roh, oke? Roh, itu ada di dalam tubuh kita. Orang bisa bikin patung, orang bisa gambar, orang bisa bikin manekin, tapi tidak bisa bikin roh, jadi ya mati gitu loh. Manusia, kalau nggak ada roh, ya mati. Nah, gimana? Cara kita ngasih makan roh, ya itu dengan rohani. Agama ya, apa agama kamu? Berdoa, beribadah. Kalau kamu hanya beribadah saja, tanpa dikasih makan jiwa kamu, your soul, tanpa praktek spiritual, makanya banyak orang yang depresi, ngeluh, nggak bersyukur, meratapi nasib, udahlah cari duit susah, memang kita orang miskin, Tuhan jahat sama kita. Padahal loh, kita udah, udah ibadah siang malam, memang Tuhan tuh nggak adil. Banyak teman-teman, aku tuh sering ngeliat ya, postingan selebgram yang cantik-cantik, sukses, tapi ada aja netizen yang bilang, Tuhan tuh nggak adil. Kita loh, rakyat kecil, hidupnya susah terus. Padahal udah rajin ibadah, ya karena mereka nggak praktek spiritual, karena mereka masih ada di 3D level, makanya hidupnya gitu-gitu aja. Apa sih yang terjadi, kalau kamu hanya beribadah saja, tanpa praktek loa, tanpa kamu ngasih makan, your soul spiritual, ya kamu akan ngeluh, meratapi nasib, merasa Tuhan tidak adil, hati kamu busuk, suka ngomongin orang, ngejatohin orang, iri, dengki, ngeliat orang lebih cantik, lebih sukses, bisa bangun rumah, bisa keluar negeri jalan-jalan, kamu langsung nyinyir, gini-gini norak, itu teman-teman. Makanya coba deh, buat teman-teman yang lagi sekarang, depresi, stres, sedih, overthinking, negatif, kamu pergi ke profesional, yang masih ada di 3D level of consciousness, ujung-ujungnya, kamu akan dikasih obat penenang saja. Aku sering ya, ratusan kali, dapat, komentar dari netizen yang mereka tuh udah ke profesional, kemana-mana bayar jutaan. Ujung-ujungnya cuma disuruh, ibadah, atau minum obat penenang. Sampai ada yang bilang, Kak, kalau ujung-ujungnya aku disuruh ibadah, ngapain aku pergi ke mereka, bayar juta-jutaan. Aku tinggal curhat aja sama ibu, nanti juga paling ujung-ujungnya disuruh ibadah gitu. Bukan hanya aku sih, yang sering mendapatkan komentar dari teman-teman netizen, tapi juga, banyak sesama content creator, di bidang self-development dan spiritual, mereka memiliki klien, yang udah pergi kemana-mana profesional, ujung-ujungnya dikasih obat penenang. Teman-teman, kamu tau gak kalau obat penenang itu, adalah placebo effect. It's not worth it, you know, it's not worth it. Karena disini aku ngasih tau kamu, kalau kamu itu powerful, tapi banyak yang gak sadar, kalau dirinya itu powerful. Coba deh, kamu beli buku yang judulnya, You are the placebo, punya dokter Joe Dispenza. Oh, kayaknya aku ada deh, bentar-bentar. Nah, ini nih, ya, kamu beli buku, ini buat teman-teman yang lagi ngerasa depresi, stress, atau ingin menyembuhkan penyakit, kamu beli You are the placebo, punya dokter Joe Dispenza. Ini, ngomongin, tentang bagaimana kekuatan pikiran kita, bisa menyembuhkan diri sendiri. Bagaimana kamu tuh sangat powerful. Yang ngomong dokter loh. Dan dokternya ini juga orang spiritual. Jadi, aku seneng banget, kalau ketemu dokter, atau, orang-orang profesional ya, yang sudah spiritual, yang mereka tuh, bukan di 3D level. Tadi, ceritanya aku abis menipedi, dari salon. Nah, si kakak ownernya itu, ternyata, nge-follow aku di Instagram. Saya sumpah, sebenarnya aku lagi depresi sih. Aku udah ngabisin, lebih dari 5 juta, untuk konsultasi ke orang profesional. Tapi ya, aku disuruh minum obat. Aku didiagnosa, banyak banget say, katanya, penyakitku ada depresi, ada ini, ada ini, dia gak sebutin semua. Tapi katanya, banyak banget dia didiagnosa seperti itu. Oke, nah ini banyak cerita dari teman-temanku, klien, netizen, dan sesama content creator juga, yang mereka dapat klien, dengan cerita yang sama, kalau mereka didiagnosa, depresi, anxiety, lalalala, lalalala, semua segala macem. Itu kan cuman diagnosa aja. Kamu punya power kok, untuk menyembuhkan dirimu sendiri, kamu gak perlu minum obat penenang. Kalau kamu gak bisa tidur, coba deh kamu meditasi. Meditasi tuh gak sesat. dokter aja semua menyarankan, untuk kamu bermeditasi. Supaya, kamu relax. Kalau kamu gak percaya, coba deh, sekarang juga, cari di Youtube, atau Google, apa manfaat meditasi, dari segi kesehatan. Kalau gak percaya nih, ya, buat teman-teman yang masih ada di 3D, mungkin sekarang, ah, meditasi gak sesat say. Udah deh, mending kamu Google, apa manfaatnya. dengan otak, itu ada connectionnya. Oke? Jadi aku gak peduli, mau mereka berpendidikan, mereka orang kaya, punya duit banyak, punya rumah ada di mana-mana, punya jabatan, I don't care. Kalau frekuensi mereka masih low, susah, dikasih tahu. Ya, mereka akan percaya aja gitu, disuruh minum obat penenang, ya mereka minum, karena mereka merasa, ya itu yang bisa menyembuhkan mereka. Padahal sebenarnya yang bisa menyembuhkan kamu, ya kamu sendiri. Kamu mau pergi kemanapun, meminta pertolongan, ngabisin duit puluhan juta, tapi kalau kamunya masih ada di 3D level consciousness, atau low vibration, gak akan berubah kamu. Sumpah, gak akan berubah. Teman-teman, obat penenang, itu tidak menyembuhkan. Yang harus dibenerin, itu jiwa kamu, your soul. Bukan dengan obat-obatan penenang. Jiwa kamu nih, yang harus dibenerin. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa kontak orang-orang yang kemarin nge-tag aku di seminar offline, itu banyak banget yang ngasih testimoni, mereka mau bunuh diri gak jadi. Karena nonton videoku yang belajar tentang ilmu hukum alam ini. Scripting, meditasi, berprasangka baik sama yang di atas, selalu berucap syukur, terima kasih atas pengalaman berharga, mereka udah gak fokus ke masa lalu lagi. Nah banyak dari teman-teman netizen, klien, oke peserta, yang udah menghabiskan uang ke profesional, tapi cuma dikorek-korek aja masa lalunya. Luka batinnya dikorek-korek lagi, dan mereka sakit hati lagi, gak ketutup. Habis dikorek-korek masa lalu, tapi gak ditutup lagi, gitu loh. Tapi ketika kamu belajar spiritual, ilmu hukum alam, law of attraction, ditambah juga dengan ibadah, oke, everything is in the past now. Oke, yang udah berlalu, biarlah berlalu. Gak usah kamu inget-inget lagi, kamu cari tahu, akar masalahnya, satu, dua, tiga, sampai kamu mikir, apa ya, gini, 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 dulu kenapa ya, sampai kamu akar, masalahnya dikorek-korek, pusing kamu yang ada. Aku ada teman content creator, dia juga kontennya tentang self development ya, mental health spiritual, itu ada klien yang datang ke dia untuk konsultasi. Nah, si kliennya ini juga sebelumnya pernah ke profesional, tapi datang-datang hanya disuruh nulis akar masalah. Apa yang bisa menyebabkan kamu depresi sekarang, stress? Coba deh, kamu tulis alasan yang satu, dua, tiga. Lah, dia loh lagi pusing, minta pertolongan kamu, tapi malah disuruh nulis yang udah berlalu gitu loh. Disuruh nulis masalah, makin pusing bunda. Gitu loh. Boleh, kamu mikirin kembali ke masa lalu, tapi abis itu ditutup lagi. Nah, pentingnya kamu belajar spiritual adalah kamu menutup sesuatu yang sudah berlalu. Udah gak ada right now, kalau kamu gak percaya, kamu bisa beli buku ini. Ini buku spiritual mengajarkan bagaimana kamu bisa enjoy momen saat ini, dimanapun kamu berada. Gak usah dikorek-korek masa lalu lagi. Itu udah gak ada. Sekarang ini right now. Oke? Sekarang. Yang kamu fokuskan sekarang sama masa depan. Kamu ngorek-ngorek masa lalu, makin pusing. Oke? nyari tahu kenapa ini bisa terjadi, akar masalahnya kenapa. Pusing kamu loh. Lebih baik pakai energi kamu untuk fokus ke right now dan masa depan. Apa yang ingin kamu wujudkan? Manifest, doa. Kamu belajar spiritual, kamu beribadah, kamu praktek scripting, kamu fokus ke hal-hal yang kamu inginkan terjadi dibanding kamu fokus ke masa lalu yang udah gak ada. Pusing kamu loh. Itulah alasannya kenapa banyak orang yang sudah beribadah siang malam. Oke? Yang berpendidikan, tajir, punya karir yang sukses tapi masih busuk hatinya. Karena jiwanya tidak dikasih makan. Mereka masih ada di apa? Low frequency atau 3D level of consciousness. Mereka bisa naik pelan-pelan-pelan kalau mereka praktek. konsisten. Ilmu spiritual. Untuk ngasih makan jiwanya. Kalau jiwanya kosong, hatinya busuk. Ibarat kata mereka udah ibadah siang malam nih ya. So, tiap hari. Tapi kalau hatinya busuk, percuma. Pasti aku yakin kamu punya pengalaman. Ketemu sama orang yang masih ada di low frequency atau 3D level. Ketika kamu ngobrol tuh berasa energinya. Karena energi gak bisa dibohongin. Tapi saranku gini deh. Kamu gak usah ngabisin energi sama orang-orang seperti itu. Kalau kamu ngerasa mereka udah negatif, 3D level, gak nyambung ngobrol sama kamu, you deserve to be happy. Kalau posisi frekuensi kamu udah ada di sini ya teman-teman, percaya deh. Hukum alam itu gak bisa dibohongin mau kamu praktek atau tidak. Kamu akan ketemu dengan orang-orang yang frekuensinya sama dengan kamu. situasi lingkungan dan manusia yang frekuensinya sama dengan kamu. Kalau kamu masih ada di low, iri, dengki, fitnah, ngomongin orang, ya kamu akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Oke? Jadi, semoga sampai sini gak bingung perbedaan antara roh, jiwa, dan raga. Terus gimana cara ngasih makannya supaya semuanya tuh gak kosong. Kalau jiwa kamu kosong, kamu akan ngerasa apa tadi? 3D level of consciousness atau hati kamu bisa busuk. Oke? Iri, dengki semua. Tapi, sama nih, kalau jiwa kamu udah dikasih makan, raga kamu juga udah dikasih makan, tapi roh kamu tidak dikasih makan, itulah kenapa banyak orang yang pengen ngerasa bunuh diri. Karena rohnya, rohaninya gak dikasih makan. Buat teman-teman yang sekarang masih struggle, banyak masalah, you are not alone. Aku disini mau kasih tau kamu, kalau kamu itu powerful, kamu gak perlu minum obat-obatan penenang, kamu lebih powerful dari si obat-obatan ini. You can do it, kalau banyak orang yang gak percaya sama kamu, at least disini aku percaya sama kamu. Aku tunggu di kota kamu, kita berjumpa bersama Medan, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Oke? Kita berjumpa, meditasi barang-barang, dan juga ada seminarnya. Kamu bakal bertemu dengan manusia positif di sana. See you in my next video. Bye-bye. Sampai jumpa. Buat daftar gimana? Langsung klik link yang ada di bawah. Oke? See you in my next video. B ply-okay. See you in my next video. Buisi the